Intro Sahabat pos, berita pos kali ini masih seputar perangko dan benda vilatelis. Betul sekali, pada bulan Agustus lalu, pos Indonesia bersama perkumpulan vilatelis Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pameran perangko dunia atau World's Time Exhibition Bandung 2017. Pasti menarik sekali ya caranya, karena kita bisa melihat koleksi perangko langka dari seluruh dunia. Kita simak saja liputannya berikut ini. Acara pameran perangko dunia atau World's Time Exhibition Bandung 2017 dibuka 3 Agustus 2017 dan berlangsung selama 4 hari di Transmall Bandung. Acara pembukaan ditandai dengan penanda tanganan sampul hari pertama perangko, edisi khusus bergambar gorila dan jembatapasopati Bandung oleh Menteri Kominfo Rudiantara, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo M. Ramli, Wakil Gubernur Jabar Deddy Miswar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, serta Perwakilan Perkumpulan Vilateli Nasional Suyono. Dalam World's Time Exhibition Bandung 2017, diselenggarakan berbagai acara, diantaranya pameran perangko yang diikuti 32 but peserta mancanegara dan 25 but peserta dalam negeri. Pos Indonesia dalam acara tersebut menyelenggarakan sejumlah kegiatan, diantaranya Villatelic Day seperti talk show dengan tema Behind the Stamp, permainan Giant Stamp Puzzle, kompetisi Villateli Anak-Anak, berkirim kartu pos ke Presiden Jokowi Dodo, acara Tourism Day yang berisi permainan papercraft dan talk show tentang Literacy Day, acara Postcard Day yang berisi kampanye Cinta Kartu Pos yang didukung komunitas pecinta kantor pos. Selain itu, kantor pos juga menyelenggarakan kegiatan penjualan perangko edisi terbatas, diantaranya perangko edisi khusus World's Time Exhibition Bandung 2017 yang terbit dengan gambar gorila dan jembatan pasopati dengan jumlah terbatas. Sejak hari pertama hingga penutupan, penjualan perangko edisi terbatas menarik peserta paling banyak. Para peserta dari mancanegara dan masyarakat pecinta Villateli rela antri untuk mendapatkan perangko edisi khusus yang diterbitkan POS Indonesia. Demikian laporan tim liputan POS TV dari Bandung.